Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng guru uncu KFV ya disini nah kita masuk ke pembahasan soal USBN kimia tentang reaksi redox dan korosi nah kita akan bahas soal USBN asli dari tahun 2014 sampai tahun 2020 nah langsung aja kita ke soal nomor 1 soal USBN kimia tahun 2014 oke disini ada soal langsung aja kita bacakan pertanyaannya ya zat yang mengalami reaksi auto redox dan perubahan bilangan oksidasinya adalah nah kita ingat lagi mulai dari pengertian auto redox nah auto redox ya auto redox itu diartikan sebagai reaksi yang terjadi di mana satu senyawa itu mengalami oksidasi sekaligus reduksi gitu ya nah ciri-cirinya cara gampang melihatnya ya ciri-cirinya yaitu ada unsur ini ada di sebelah kiri tanda panah satu kemudian di sebelah kanan tanda panah ada di dua tempat dia misalkan disini X nah disini X ditambah X juga nah maka kita lihat ciri-cirinya yang mana unsur yang di sebelah kiri ada satu tapi di sebelah kanan ada di dua tempat atau dua senyawa gitu ya nah kita lihat jawabannya adalah CL nah itu tanda pertama maka jawabannya tentu saja antara A dan B nah kemudian yang dia minta adalah perubahan biloksnya nah kita ingat lagi cara mencari biloks yang pertama gini kalau misalkan dia hanya terdiri dari satu unsur maka disebut sebagai unsur bebas bebas dia tidak terikan nilai dari biloksnya adalah 0 nah maka sudah terlihat jawabannya yaitu B nah kita langsung jawab saja ini ada ion namanya ion itu biloksnya sebesar muatannya berarti min 1 kemudian ini namanya senyawa bermuatan ya jumlah dari CL dan O itu sama dengan min 1 nah O itu ketetapan bahwa biloksnya min 2 biar sama dengan min 1 tentu harus positif 1 maka jawabannya sudah jelas yang B ini masih soal WSBN Kimia tahun 2014 cara yang paling tepat dilakukan untuk melindungi hiasan rumah yang terbuat dari besi dari peristiwa korosi adalah ya ada pilihannya disini dilapisi perak, aluminium, katodik dengan oli, dengan seng gitu ya nah secara logika saja kalau hiasan rumah tidak mungkin dilapisi dengan oli dan seng gitu ya nah kalau misalkan dengan perak gimana? apakah dengan aluminium? nah apa juga proteksi katodik itu? nah sekarang kita bahas pengertian dari korosi dulu deh apa sih korosi? korosi itu adalah peristiwa perkaratan perkaratan dari suatu logam disini besi gitu ya oke nah bagaimana untuk mencegahnya? cara mencegah dari korosi nah bergantung apa bendanya gitu ya bisa jadi kalau misalkan logam itu namanya ada namanya perlindungan katodik artinya disini besi diletakkan sebagai katodanya gitu ya nah ini harus hafal yang namanya ada namanya deret volta oke cara menghafalnya seperti ini lihat kalau nanti baginda kaisar meninggal almarhum minta air zandanya karolin mengganti cadangan cowok nina senang pembagian hartanya sebelumnya bibik curiga hingga agus potong anunya jadi ini disusun dari yang mudah mengalami oksidasi sampai mudah mengalami reduksi atau dari yang letaknya diletakkan di anoda sampai letaknya di katoda nah berarti kalau mau melindungi besi besi ada di fe sini fe nya harus sebagai katoda maka pilihannya anoda hanya di sebelah kirinya seperti itu kan oke pilihannya ada banyak ada litium sampai ke krom nah disini yang ada dipilihannya yang mana aja litium kalium natrium barium kalsium magnesium aluminium mangan air atau seng atau krom gitu ya nah kalau saya yang tadi sudah tidak mungkin karena ini hiasan rumah makanya yang paling tepat adalah aluminium oke bisa dipahami ya dan harus dicerna bagaimana menghafal cepat deret volta nah ngomong-ngomong tentang cara mencegah korosi ini bergantung pada siapa atau apa letaknya dimana gitu ya nah cara mencegahnya misalkan nih kalau misalkan ada pagar rumah pagar rumah itu terbuat dari besi nah tentu saja kita bisa lindungi dengan cara ya kita cat kalau mesin kendaraan biar dia tidak berkarat ya kita polisi dengan plumas atau oli nah ataupun sepeda gitu ya bingkai dari sepeda nah itu bisa dilapisi dengan chromium begitu jadi perlindungan katodik ini sesuai juga dengan benda apa yang akan dilindungi begitu ya bisa dipahami kita lanjut ke soal nomor 3 nah selanjutnya soal yang ketiga soal WSBN Kimia tahun 2015 setelah disetarakan harga A, B, D, dan F berturut-turut adalah oke kita lihat yang ditanyakan adalah A, B, D, dan F ini berarti coefficient yang artinya kita harus menyetarakan dulu nah ingat ini reaksi redox maka cara menyetarakannya adalah yang pertama metodenya namanya yaitu metode setengah reaksi kemudian ada juga metode perubahan bilangan oksidasi oke ini metode yang bisa kita gunakan ya nah ingat lagi ya apa sih yang paling mudah itu biasanya memilih untuk metode perubahan biloks gitu ya kita tulis dulu metode PBO biasanya ditulis begitu ada langkah-langkahnya yang pertama itu tentukan dulu biloks dari masing-masing atom oke nah kita menentukan dulu cuman kita hapus saja dulu ya coefisiennya biar tidak salah nanti oke ini PO4 ini merupakan senyawa karena terdiri dari dua unsur ya dan dia punya muatan nah jumlah dari semuanya namanya senyawa bermuatan jumlah dari semua biloksnya nanti akan sama dengan min 3 gitu ya nah untuk O ketetapannya itu min 2 dikali 4 dia min 8 biar sama dengan min 3 harus ditambah 5 karena Pnya 1 maka tetap 5 ini biloksnya nah untuk C C disini dia sendirian namanya unsur bebas maka langsung saja 0 dan P juga sendirian tidak ada unsur lain namanya unsur bebas sama dengan 0 nah kemudian ada CO CO ini adalah senyawa ya karena terdiri dari dua unsur nah senyawa yang tidak ada muatannya namanya senyawa netral harus sama dengan 0 O tadi min 2 gitu ya jadi jumlahnya kalau C ditambah min 2 sama dengan 0 maka C nya harus plus 2 oke kita sudah menentukan semua biloksnya kenapa H dan H2O tidak ini sebenarnya mengikuti yang terakhirnya nanti gitu ya kemudian yang kedua apa sih caranya caranya itu adalah kita harus menentukan yang mana yang naik dan yang mana yang turun kalau naik disebut oksidasi turun disebut reduksi biloksnya P4 sorry P menjadi P4 disini ada perubahan turun dia ya oke untuk C ke CO nah perubahannya apa dari plus 5 ke 0 dia turun maka kalau dia turun sebutannya adalah reduksi setelah itu 0 ke plus 2 dia naik sebutannya adalah oksidasi sampai disini bisa dipahami ya yang ketiga harus setarakan atom yang biloksnya berubah berubah oke disini kan P biloksnya berubah P nya disebelah kiri ada 1 sebelah kanan ada 4 maka 1 ini harus dikali 4 di depan biar setara nah disini C nya 1 di kanan juga 1 maka sudah setara gitu ya nah sekarang yang keempat kita tuliskan perubahan nah hitung perubahan biloksnya gitu ya nah yuk kita hitung gimana caranya biloksnya tadi dikalikan koepisien masing-masing atau jumlah dari atomnya gitu ya disini 5 dikali 4 berarti positif 20 dan 0 dikali 4 tetap 0 C 1 dikali 0 0 disini 1 kali 2 positif 2 kita lihat perubahannya 20 ke 0 maka dia sama saja turun 20 20 elektron nah kalau ini naik 2 elektron gitu ya nah sudah yang kelima langkahnya itu adalah setarakan elektron elektronnya gitu ya elektronnya dengan cara bisa kali silang atau bisa kita menyamakan misalnya ini 20 20 kita kalikan dengan 1 yang ini bisa dikali dengan 10 gitu ya maka setara jadinya 20 elektron ya ini juga 20 elektron nah bagaimana nanti perubahannya ini 10 ini ya akan berubah jadi koepisien maka disini akan jadi 10 ini juga 10 oke kita lihat nih A dan B ini sudah dapat yaitu 4 dan 10 maka jawabannya adalah yang B nah ini merupakan soal Westbank Kimia tahun 2016 bilangan oksidasi unsur ini tipe ya klor untuk ketiga senyawa tersebut berturut-turut adalah nah kita lihat senyawanya apa saja natrium per klorat ya kemudian kalium klorit dan litium klorat kalau kita lihat disini klor semua yang dipakai gitu ya nah unsur klor disini halogen biasanya membentuk untuk tiga unsur ya bisa CL, BR, dan I dia membentuk persenyawaan bisa hipo jadi hipoklorit kemudian ada namanya klorit klorat baru namanya perklorat nah ini nama-nama ketika halogen ini bersenyawa bersenyawa dengan oksigen gitu ya hipo itu dia kalau satu jadi CLO min klorit itu CLO 2 min kalau klorat itu kalau CO-nya 3 CLO 3 min per klorat itu CLO 4 min gitu ya nah maka langsung saja kalau dia menanyakan tentang unsur klor kita bisa cari biloksnya dari anion ini saja gitu ya CLO 4 sorry CLO min yang ditanya perklorat dulu gitu ya kita tulis dulu senyawanya Na CLO 4 kalium itu K CLO litium klorat berarti Li CLO 3 nah untuk biloksnya kita langsung saja bisa kita tulis disini ya sama saja ini senyawa yang bermuatan maka caranya adalah sama dengan muatannya gitu ya min 2 kali 4 min 8 biar sama dengan min 1 plus 7 oke nah kalau mau tahu sebenarnya untuk cara cepatnya dia kalau hipo dia positif 1 klorid dia positif 3 kemudian untuk klorat dia positif 5 per klorat dia positif 7 maka jawabannya adalah positif 7 klorid positif 3 baru positif 5 oke ada ya jawabannya adalah yang E nah soal nomor 5 ini adalah soal yang keluar pada USBN kimia tahun 2015 juga 2016 ya oke kita lihat besi yang mengalami perkaratan paling lambat adalah jadi ada banyak cara yang digunakan untuk memperlambat dari perkaratan besi gitu ya nah jawabannya sebenarnya yang paling lambat itu adalah yang dia dengan minyak jawabannya nomor 4 gitu ya nah yang sebenarnya yang membuat korosi itu dulu ya korosi itu terjadi kalau ada air juga ada uap air ya artinya ada uap air dan udara atau oksigen itu maka dia terjadi korosi nah yang paling cepat dia kalau ada keduanya ditambah adanya suatu garam gitu ya atau senyawa elektrolit senyawa yang bersifat elektrolit nah itu dia lebih cepat gitu ya nah kemudian kalau yang paling lambat dia adalah si kalau dia ditambahkan minyak sehingga sehingga kenapa minyak ini menyebabkan air dan udara itu susah untuk berkontak langsung ya sehingga paku itu tidak kontak langsung kontak langsung dengan H2O dan O2 nah ini adalah soal WSBN Kimia tahun 2017 ya kelompok bersama reaksi yang mengalami reaksi reduksi ditunjukkan oleh nomor nah sebenarnya pengertian dari reduksi itu sekali ada banyak ya reduksi itu bisa saja menangkap hidrogen kemudian ada juga menangkap elektron setelah itu ada turunnya bilok biloksnya turun gitu ya lalu ada melepas oksigen nah kalau kita lihat disini yang mana sih yang langsung kelihatan dia reduksi ada disini menangkap elektron ini pasti ya dia menangkap elektron si Cl2 ini menangkap elektron nah maka nomor 5 sudah jelas adalah reduksi oke kemudian yang mana lagi maka kita bisa lihat H nya berkurang gak kalau menangkap H2 reduksi sementara ini untuk H ini 4 ini 6 berarti ini bisa dibilang tambah banyak ya menangkap hidrogen berarti nomor 3 juga termasuk nah lawannya 1 atau 2 nah kita lihat dengan cara turun atau naiknya biloks ya kita tentukan biloksnya ya ini min kita tulis saja sama dengan min 1 O itu min 2 dikali 4 min 8 biar sama dengan min 1 harus positif 7 disini sama dengan 2 min ya min 2 dikali 4 min 8 biar sama dengan min 2 berarti positif 6 kita lihat ada penurunan biloks maka reaksinya adalah reaksi reduksi nah jawaban yang tepat adalah yang C nah yang ketujuh soal Westband Kimia tahun 2017 bilangan oksidasi dari zat oksidator dan hasil reduksinya adalah nah kita lihat disini oksidator itu ya oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi reduksi itu adalah yang biloksnya turun oke nah berarti kita harus menentukan biloksnya dulu gitu ya nah lihat disini ada SN SN itu dia sendirian berarti 0 gitu ya kemudian ada HNO3 ada H ada N ada O ini unsur yang netral berarti sama dengan 0 kita lihat min 2 kali 3 min 6 H itu positif 1 ya tetap positif 1 positif 1 min 6 itu sama dengan min 5 biar sama dengan 0 berarti plus 5 kemudian ada siapa lagi ada SN dan O senyawa netral juga sama dengan 0 oh itu min 2 dikali 1 oke dia sorry ini harusnya SN 2 ya dikali 2 berarti min 4 biar sama dengan 0 sehingga dia jadi plus 4 setelah itu ada NO2 NO2 sama dengan 0 sama dengan 0 juga min 2 kali 2 min 4 biar 0 positif 4 nah kita lihat nih perubahannya siapa yang berubah ya nah disini ada SN berubah dari 0 ke 4 ada N berubah dari 5 ke 4 nah kita cari yang turun berarti yang turun adalah plus 5 maka jawabannya yang plus 5 nah ini turun atau reduksi nah yang sebelah kanan hasil dari reduksi itu ke jawabannya adalah yang D oke sampai disini bisa dipahami ya nah soal nomor 8 ini adalah USBN Kimia tahun 2018 ya dia menanyakan apa besarnya harga A, B, C, D, E berturut-turut adalah disama saja dia menanyakan namanya coefficient kita menyetarakan lagi ya untuk reaksi redox nah sama seperti di soal sebelumnya kita sudah bahas ya bahwa yang paling mudah itu pakai metode perubahan bilang oksidasi yuk tadi yang pertama apa yaitu tentukan dari biloxnya ya oke langsung saja kita tentuin biloxnya ada C U dan O jumlah semuanya harus sama dengan 0 O itu min 2 biar sama dengan 0 berarti positif 2 NH3 juga sama dengan 0 ada N ada H oke H itu positif 1 kali 3 plus 3 biar sama dengan 0 berarti N harus min 3 CU sendirian dikasih biloxnya sama dengan 0 N juga sendirian biloxnya sama dengan 0 oke kita kesampingkan dulu untuk H2O ya nah lihat disini untuk nomor 1 sudah 2 kita harus cari yang mana yang oksidasi dan yang mana yang reduksi nah ternyata CU disini mengalami perubahan ya kita tulis seperti ini N juga mengalami perubahan CU 2 ke 0 naik apa turun oke dia turun berarti sebutannya adalah reduksi nah kemudian N min 3 ke 0 dia naik sebutannya adalah oksidasi nah setelah itu kita harus tarakan nih bilox yang berubah nah kita hapus dulu koefisiennya ya oke ini 1 CU nya kemudian CU ini 1 juga N di kiri 1 N di kanan 2 berarti kirinya harus dikali 2 biar sama nah sudah tahap yang ketiga kita harus mencari perubahannya jangan lupa jumlah dari unsurnya atomnya dikali dulu sama biloxnya 1 x 2 2 1 x 0 0 maka perubahannya adalah 2 elektron begitu ya setelah itu N ada 2 dikali min 3 berarti min 6 N ada 2 dikali 0 berarti 0 yang di kanan ya dari min 6 ke 0 berarti oksidasi naiknya adalah 6 elektron baru kemudian kita setarakan elektronnya maka dikali berapa ini dikali 3 ini dikali 1 ini dampaknya ke koefisiennya berarti koefisiennya berubah jadi 3 yang ini juga di 3 oke sudah terlihat ya 3 2 3 1 oke berarti jawabannya adalah yang E mudah kan ini merupakan soal WSBN Kimia tahun 2018 ya pembakaran minyak bumi menghasilkan gas-gas yaitu SO2 CO2 NO2 CO dan H2O pasangan gas-gas yang dapat menyebabkan terjadinya korosi adalah oke korosi itu perkaratan ya biasanya perkaratan itu berasal dari senyawa-senyawa elektrolit seperti asam gitu ya basah dan garam gitu ya penyebabnya sementara disini lihat ada H2O ini merupakan air ini tidak ya tidak mungkin lah ya hanya air saja tapi bisa juga gas oksigen gitu ya oke nah maka jawaban yang tepat itu adalah tidak mungkin C tidak mungkin E gitu ya yang menyebabkan asam itu kemungkinan adalah C SO2 CO2 dan NO2 karena mereka menyebabkan terjadinya H2SO3 asam sulfit ya H2CO3 H2CO2 asam korbonit kemudian HNO2 asam nitrit nah berarti yang paling tepat adalah yang A oke untuk soal yang ke-10 ini USBN kimia tahun 2019 ya bilang oksidasi belerang dan aluminium dalam aluminium sulfat dan ion ini ya belerang itu adalah S gitu ya nah kita lihat ada SO3 2 min jangan lupa juga bagaimana kita menentukan si SO4 di dalamnya kita ubah saja jadi ion ya ionnya berarti SO4 2 min dan dalam ion SO3 2 min oke mudah saja ini langsung kita tentukan min 2 kali 4 min 8 biar sama dengan min 2 maka dia harus positif 6 sudah ketemu jawabannya adalah E nah soal yang terakhir ini ya soal USBN kimia tahun 2019 juga spesi kimia yang bertindak sebagai reduktor pada saat baterai digunakan adalah oke tadi pernah kita bahas oksidator ya yang mengalami reduksi nah kalau reduktor itu yang mengalami oksidasi oksidasi itu apa kenaikan biloks maka jawaban yang tepat AB atau C oke nah setelah itu kita harus nentuin yang mana sih yang dia mengalami kenaikan biloks kita lihat dulu satu-satu CD ya CD itu 0 kita langsung ke CD sebelah kanannya nah ini mudah saja CD ini berapa ya kita lihat sejumlah dari kawannya berapa 2 maka CD positif 2 oke sehingga mengalami kenaikan jadi jawabannya adalah yang A oke nah sampai disini dulu untuk pembahasan soal USBN kimia reaksi redox dan korosi sampai bertemu di video selanjutnya tentang bab-bab lainnya oke terima kasih sudah menonton sampai habis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton